Bagi boleh mbak Dibagi boleh dengan saya Dibagi kamu bilang Emangnya aku beli roti kayak gini tuh gak pake uang Keluarga kamu itu memang pantasnya dihina Karena Seharusnya orang tua itu menurunkan sebuah harta Bukan sebuah kemiskinan seperti kamu Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Semoga aja Aku bisa langsung keterima Yah hitung-hitung Kalau langsung interview hari ini Semoga perusahaan itu bisa nerima aku ya Kalau ketolak lagi Gak tau deh harus cari kerja kemana lagi Padahal saat ini cari kerja itu susahnya minta ampun Apalagi sistemnya pake orang dalam Orang dalam segala kayak gitu Orang dalam pun harus bayar puluhan juta Semoga aja aku keterima ya Apakah kata tetangga nanti Masa iya selesai wisuda Masih belum kerja Masih belum punya jabatan di kantor Bla 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 Kalau cuman ya Dengerin omongan tetangga-tetangga yang ada Aku bisa stres Gak bakalan selesai-selesai Nanti setelah kerja ditanya kapan nikah Setelah nikah ditanya kapan punya anak Tapi aku berharap kali ini aku beneran keterima kerja di kantor itu Semoga aja sainganku bukan jalur orang dalam-orang dalam Ya percuma kalau aku pintar IPK aku 3,98 Tapi kalau saingan aku nanti jalur orang dalam Ya percuma Bakalan kalah Apalagi sogokannya sampai puluhan juta Gak boleh gegabah Ega Kamu harus tetep optimis Ya kan rezeki sudah ada yang ngatur Yang penting sekarang kamu itu sudah usaha Berdoa Bismillah Ternyata capek juga ya jalan kaki Mana lagi panas Tapi gak apa-apa deh Jalan kaki itu kan sehat buat badan Tapi ngomong-ngomong Harus cari tumpangan nih Tukang OJ kali Enak ya Soalnya kaki hampir mau gempor nih Soalnya gak biasa juga Jalan jauh kayak gini Tapi kalau gak dilatih Nanti aku bisa-bisa jadi lumpuh deh Gak bisa jalan Maka dari itu Aku ini harus sering-sering berolahraga Biar kebugaran badan aku itu terjamin Aku tungguin disini aja deh Siapa tau sebentar lagi ada tukang Ojek lewat Atau Apa gitu kek Biar aku bisa numpang Hitung-hitung sambil juga istirahat Aduh Hampir aja mokram kaki aku ini Mana ya Sepi banget Ada barusan kayaknya Paling penagi ya Penagi kredit motor Atau kredita mobil Soalnya dari pakaiannya Pake jaket kulit Kajak mata hitam Mukanya agak serem-serem Mana sih ini tukang Ojek Pada niat dapet uang gak ya Atau jangan-jangan Mereka itu sekarang Pada libur semua Jadi tukang Ojek Gak bakalan sih Duh Kok menurut aku lamar banget ya Aduh lupa deh Kalau aku tuh belum sarapan ya Kepikiran terus Gara-gara masalah kerjaan Aku keterima gak ya Pokoknya aku harus sarapan dulu deh Untung aja Aku baru rati Nih temen aku Kemana-mana tuh Aku tuh selalu sediain Ini kan aku punya malambung Kalau sekarang Aku tuh gak makan ya Bisa-bisa Aku tuh Kumat nih yang namanya perut Aku juga beban pikiran lagi Cari kerjaan kemana-mana tuh gak dapet Aduh gimana ya Solusinya itu harus makan sambil mikir Supaya nanti aku tuh bisa juga Dapet pekerjaan Supaya tuh gak beban pikiran Kok tiba-tiba perutku keroncongan ya Ngeliat cewek ini makan roti Keliatan enak banget tuh roti Atau jangan-jangan Karena aku lapar ya Ngeliat dia makan roti aja Sampai aku ngiler kayak gini Padahal cuman roti Tapi kok bisa buat aku ngiler kayak gini sih Cuman makan sedikit aja Kayaknya udah kenyang deh Tapi aku tuh masih bimbang ragu nih Gimana ya Kalau semisal Gimana ya Kalau aku yang tutup semisal gak punya pekerjaan Terus nanti yang ada tuh Kayak bawa-bawa kayak gitu Masa iya sih Aku tuh harus kerja di sawah Eh gak mau ah Ini juga orang apaan sih Melet-melet kayak gitu Jangan-jangan Eh ini punya niatan jahat nih sama aku Ketawa apa kalau aku ini wanita wonder moment Eh Ada masalah apa kamu liat-liat kayak gitu Maksud mbah apaan ya Eh jangan pikir aku gak tau ya Aku tuh mulai tadi ngeliatin kamu Aku juga memperhatikan kamu Kamu melet-melet berdiri disini Sedangkan aku duduk di motor aku Itu maksud kamu apaan Oh Masalah itu toh Saya barusan ya Ngiler ngeliat mbah makan roti gitu Kayaknya rotinya enak banget gitu Eh jelas enak lah Ini roti yang dimakan aku tuh Roti mahal Kamu gak percaya nih Aku cobain ya Bagi boleh mbak Dibagi boleh dengan saya Dibagi kamu bilang Emangnya aku beli roti kayak gini tuh gak pake uang Hah Iya mbah Saya cuma Cuma ngomong aja Kalau dibagi ya syukur Kalau gak dibagi juga gak apa-apa Enak banget ya mulut kamu itu Minta dibagi-bagi makanan kayak gitu Kamu secara gak langsung kan Kamu itu minta makanan sama aku Ya bukan seperti itu mbak Ada tuh kata orang dulu Kalau lagi makan itu harus nawarin tuh Ke orang yang ada di dekat Yang makan gitu Kalau gak nawarin Nanti rezekinya bakal mandek gitu Kesumbat Eh Kamu tuh orang yang gak jelas Orang yang gak aku kenal Tiba-tiba kamu bilang kayak gitu Tiba-tiba kamu nyuruh aku berbagi makanan Sama kamu Dan Yang paling parah kamu bilang Kalau aku gak berbagi sama kamu Rezeki aku bakalan tersumbat Itu kata orang dulu mbak Saya cuma menuturkan kepada mbak Kamu kalau emang kamu pengen roti ini Ya kamu bilang aja Gak usah kamu ngomong Rezeki-rezeki orang Rezeki orang itu gak ada yang tau Rezeki kamu juga kan Gak bakalan tau hari ini Rezeki kamu seperti apa Iya mbak Iya iya Betul lah pak kata mbak Maaf mbak Kalau saya sudah mengganggu kenyamanan mbak Kenyang Kalau cewek Kalau bersendawah itu mbak Lambo jangan Di tempat umum Seperti itu mbak Gak hetis Kalau cewek Katanya kamu pengen roti Kenapa gak menghirup aja Aku tuh lagi bersendawah Kan sama aja Menghirup udara Aku tuh habis lagi makan roti Cewek Kojor banget sih Kalau gak mau ngasih Ya udah gak usah ngasih Tapi kok malah Kayak gini Bentar deh Aku ini perlu tanya nih Sama kamu Kamu yang itu gak bisa beli roti ya Atau emang kamu itu gak ada uang Untuk beli makanan Ada Kalau masalah uang Untuk beli makanan itu ada Tapi ya Saya cuma gak ada kendaraan Untuk Mau pergi beli roti Di sekitaran sini juga Gak ada toko Atau Suwalayan Atau minimarket gitu mbak Mas Kalau mau beli roti mahal itu Di suwalayan Di minimarket Di supermarket lah Gak aja tuh disini Di warung-warung kecil yang gak ada roti mahal Harusnya ya Kamu itu kalau emang kamu itu lagi pengen Kamu itu jalan kaki Bukan kamu itu dengan cara pintas kayak gini Kamu minta-minta sama orang Mbak Saya udah jalan kaki Dari tadi Jauh pokoknya mbak Sampai saya Istirahat disini Karena Rasanya kaki saya mau gempur Yang mau jalan lagi mbak Dan Dan juga Yang mau jalan ya Gak ada kendaraan Mau ke minimarket Ini aja saya lagi Cari tumpangan mbak Atau Ada tukang ojek Tapi dari tadi sayang banget Gak ada tukang ojek yang lewat sama sekali Cukup 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 ya Aku pikir cuma hidup aku aja Yang lagi susah sekarang Eh Gak tahunya ada orang yang lebih susah Ada orang yang lebih memikirkan kehidupannya Daripada aku Aduh mas Aku ini gak mau dengerin ya Semua kelukesah kamu Curhatan kamu Kamu tahu loh Aku disini tuh masih mondar-mandir Kebingungan cari lowongan pekerjaan Masih belum dapat pekerjaan yang tetap Ngapain aku mau berbagi kasihan Berbagi belas kasih sama kamu Siapa juga sih mbak Saya mau minta belas kasihan terhadap mbak Ya udah mbak Silahkan kembali ke tempat mbak aja Saya mau istirahat dulu disini Oh enak banget ya mulut kamu ya Habis kamu itu tadi ngeliatin aku Aku disuruh balik ke motor aku Hah? Enak banget ya Terus gimana mbak? Mbak suka ngobrol dengan saya gitu Sorry ya mas Aku tuh bukannya suka ngobrol sama kamu Malahan aku ini udah mau muntah ya Aku tuh ngeliat wajah kamu Bisa-bisa ya kamu tuh cari masalah Setelah kamu cari masalah Kamu gak bilang minta maaf Alasan kamu Cuma karena kamu tuh pengen roti yang aku makan Itu gak logis sama sekali tau Enggak jadi mbak Saya gak jadi suka sama rotinya lagi Gini mbak Saya baru punya ide mbak Mbak kan mau ke arah sana ya Ya Gimana kalau saya Numpang sama mbak? Enggak Gak boleh Kamu aja minta makanan gak dikasih kok sama aku Apalagi kamu minta bantuan sama aku Untuk numpang ke sana Eh Bukan cuma sekedar membantu mbak Saya akan bayar komisi mbak ngantarkan saya ke sana Selayangnya tukang ojek Gimana? Eh sorry ya mas Sorry Aku bukan tukang ojek Aku gak butuh uang dari orang lain Kamu ngomong kayak gitu Kayak ngerendahin aku banget ya Katanya mbak mau cari pekerjaan Hitung-hitung nganterin saya ke sana Katanya kan pekerjaan juga ke mbak Langsung dapat bayaran lagi Pekerjaan aku tuh mengenal gengsi Bukan disuruh jadi tukang ojek Mbak ini maunya seperti apa Mbak anterin saya Balik Balik Ih Kasara Menjadi cewek mbak Ya harus dong Udah dibilang ya Kamu mau roti kayak gini Kamu mau roti kayak gini ha Daripada aku ngasih makan kamu roti Roti mahal ini Lebih baik aku buang Nih Lebih baik aku buang ya Itu makanan loh mbak Kenapa dibuang-buang Sampai diinjek-injek seperti itu Mbak itu tau gak Tandanya bersyukur mbak Bodoh amat Meskipun ini makanan Aku mau buang makanan ini sama kamu Itu jadi urusan aku Buang-buang aku yang beli makanan Bukan uang kamu Astaga Kelakuan wanita ini Tidak mencerminkan seorang wanita Saya harus jalan kaki lagi Mas Kenapa kok Marah-marah mbaknya Mas punya salah apa Sampai dimarah-marah seperti itu Gak tau juga deh mbak Tiba-tiba mbaknya marah-marah gitu aja Sampai buang-buang roti Kayak gini Mbak serius banget Mas Ya itu Tanda-tanda orang-orang Yang tidak marah bersyukur Udah diberi kasih nikmat Makanan yang enak Tapi malah dibuang-buang Seperti ini mbak Mbak gak boleh kayak gitu ya Oh enggak mas Enggak saya mah Mending saya makan aja Dari saya buang-buang kayak gini Bukan makanan Ngomong-ngomong mbak Bahwa surat lamarnya Mau lamar pekerjaan gitu Oh iya mas Saya mau melamar kerja hari ini Oh lah Mau ngelamar kerja Iya mas Kalau masnya mau kemana Saya mau ke arah sana mbak Dari tadi saya nungguin tukang ojek Gak ada yang dateng-dateng Gak ada yang lewat juga gitu Kalau jam segini Ojek di daerah sini Setahu saya memang jarang mas Soalnya pada diboking sama yang Pekerja-pekerja kantor sini Oh jadi gitu ya mbak Iya mas Waduh Saya kalau bawa hp Kan tadi udah pesen nih Pake aplikasi Sayangnya saya gak bawa hp Jadinya ya seperti ini deh Nungguin dari tadi Gak ada yang muncul satupun Yang gak ada Cuma orang ya Lewat-lewat aja Bukan dua kojek Ya kalau saya juga naik motor Mungkin saya juga bisa nganterin mas Tapi sayangnya juga ada keperluan lain mas Yaudah mbak Silahkan berangkat Mumpung masih pagi Nanti mbak terlambat deh Ngelambat pekerjaan Keduluan yang lain Oh iya Tapi masnya lapar ya Saya barusan denger suara Ruknya mas Ini kebetulan saya ada roti mas Dimakan aja gak apa-apa Yang bener mbak Iya Eh Kayaknya rotinya sama deh Kayak yang tadi Iya sih mas Itu roti murah Cuma roti sualayan Oh Tadi kata mbak itu Tadi itu roti mahal Katanya Belinya di minimarket Ini cuma 5 ribu doang mas Harganya Gak apa-apa Dimakan aja Kebetulan Tadi saya sudah sarapan kok di rumah Yakin ini mbak Buat saya Iya yakin Makan aja mas Gak apa-apa Terima kasih banyak ya mbak Mbak udah mau memberikan roti ini Terhadap saya mbak Iya sama-sama Saya berangkat dulu ya mas ya Iya hati-hati ya mbak Semoga mbak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik Amin Makasih doanya mas Iya mbak Makasih sekali lagi rotinya mbak Iya mas Semoga dapat pekerjaan Amin Wah Ternyata Wanita yang tadi Baik juga ya Aku gak ngomong apa-apa Udah aku diberikan roti seperti ini Kayaknya nikmat banget nih rotinya Itu motor apaan ya Nyaring banget suaranya Oh disini kantornya Ya semoga aku tuh bisa diterima kerja disini Kan supaya aku tuh gak sia-sia bikin surat lamaran Tuh ada yang nyawa aku Tapi aku kelihatan malu Ah disapa orang Ada yang kenal Tapi aku tuh masih belum punya pekerjaan Ya Semoga Lamaran aku kali ini tuh diterima Ini udah lembur loh ya Sehari semalam Aku tuh gak tidur Kepikiran Lagi aku taruh di motor Kayak gini Tapi gak apa-apa deh Pokoknya Aku ini harus tetap optimis Kalau aku bakalan diterima kerja disini Kan rejeki tuh gak ada yang tau Rejeki orang itu gak bakalan ada yang tau Pokoknya selagi kita tuh bisa berusaha Orang itu pasti bakalan dapet rejeki Daripada aku diomelin kan di rumah Gak punya kerjaan Jadi bebannya orang tua deh Jadi beban hidup Tapi ya ini udah Tenaga aku yang terakhir deh Kayaknya ngelamar disini Soalnya aku naruh-naruh di tempat yang lain Belum ada tuh Yang ngerima aku Ini Cuma kantor ini yang Masukin lamaran langsung interview matanya Wah gede banget ya Semoga aku bisa kerja di kantor ini Kayak kenapa Kalau aku kerja disini Yah gajinya pasti di atas UMR Masih bonusannya Vina kan Apa kabar Ega Masa kamu lupa sama aku Ya aku inget sih Emang aku tuh kayak yang kenal sama kamu Barusan aja aku tuh disana Kamu main nyonong aja jalan Diperhatiin-diperhatiin kayak yang kenal Eh ternyata kenal beneran Namanya siapa? Ega Aku pikir orang miskin namanya Kalau kamu ngomong kayak gitu sih Vina Kita sudah lama loh Nggak ketemu Kamu malah ngomong kayak gitu Ya ampun Gimana nggak aku bilang kayak gitu Kalau kenyataannya Ya pada faktanya Kamu tuh juga masih kebingungan Cari-cari kerja Ya maklum sih Kalau aku cari-cari kerja Tapi aku tuh udah di backingan Sama orang tua Aku udah disemukan sama orang tua Aku apa-apa juga masih orang tua Ya sedangkan kamu Aku tahu sendiri loh Bakingan kamu itu ya cuma diri kamu sendiri Kalau kamu tuh nggak Kebingungan jari-jari sendiri Kamu tuh nggak bakalan dapet apa pun di hidup kamu Iya aku tahu Aku tahu Aku hanya yatim piatu Tapi Tolong dong Jangan bilang kayak gitu Vina Ya kan Aku juga punya hati Aku sakit hati Kamu ngomong kayak gitu Vina Sakit hati? Emang ya? Kamu juga punya hati Kamu bisa ngerasain sakit hati juga Coba gimana Gimana-gimana sih bentuknya Kalau orang itu lagi sakit hati Dengerin perkataan orang yang menyakitkan Vina Aku punya salah apa sih Vina Sama kamu Kamu kok seeneknya aja Sih ngomong kayak gitu sama aku Ega Ega Dwi Putri Dengerin ya Kamu itu nggak pernah sakit hati Dengan omongan aku Kenyataannya Faktanya aku ini udah ngomong secara jelas Kalau kamu itu Emang dari Keluarga yang nggak mampu Emang dari hidupnya kamu itu Orang miskin Ya kalau kamu merasa tersindir Dengan omongan aku Yang apa-apa kamu itu harus cari sendiri Harusnya kamu itu berusaha dong Berusaha supaya diri kamu itu Bisa dipendang tinggi Bukan malah kamu itu Sama-sama aja kayak gini Ya kalau aku cuma kegabutan aja sih Cari kerja Mondar-mandir kayak gini Aku tuh cuma gabut Cuma lagi Nggak ada kerjaan Sudah Vim cukup Kamu ngehina aku kayak gitu Cukup Kamu dari dulu nggak pernah berubah ya Sejak SMA Kamu kayak gitu Di perkuliahan Kamu kayak gitu Kamu benci banget ya Sama aku Emang aku ini punya salah apa sih Vim sama kamu Oh nggak 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 Kamu tuh nggak punya salah apa Ya terus kenapa kamu kayak gini Sama aku Padahal aku nggak pernah Nyala-nyalain kamu Aku nggak pernah Sindir-sindiran kamu Aku nggak pernah berbuat jahat Sama kamu Tapi kenapa kamu berbuat jahat Sama aku Hei aku ngebuat jahat Kamu tuh jahat apa Cuma aja kamu tuh dibilang kayak gini Kamu udah ngatain aku jahat Jangan pernah mandang orang itu jahat Kamu harusnya interpeksi juga Kamu itu dibilang kayak gitu Karena ada yang kurang di diri kamu Karena nggak ada yang kurang Aku nggak bakal bilang kayak gitu Vina aku ini manusia biasa Aku memang tidak sempurna Vina Tapi tolong sudah cukup Jangan ngehina aku kayak gitu Eh Semua manusia tuh emang nggak sempurna Tapi coba lah Usaha Setidaknya Kamu itu berusaha dong Supaya gimana caranya kamu itu dipandang lebih baik Daripada orang yang ngatain kamu sekarang Ya ini kan aku lagi usaha Aku lagi ngelamar kerja Vina Dari kemarin-kemarin kan aku itu besis Wah Ya aku sudah bersyukur Setelah lulus ya Aku mau ngelamar kerja Selalu Ngedelin beasiswa Beasiswa Bilang aja Kalau kamu itu kurang mampu Otak aja yang diandelin Tapi uang kamu itu nggak ada Pergi aja deh Kamu nggak usah ngelamar kerja disini Ya kan terserah aku Kan disini ada lamaran kerja Jawab lagi Astagfirullah Kenapa sih si Vina itu selalu jahat sama aku Nggak dari dulu nggak pernah berubah sama sekali Suka ngejahatin orang lain Ngehina Ya memang aku orang miskin Dia orang kaya Tapi tidak seharusnya kan Si kaya harus merendahkan si miskin Apalagi kan Yang kaya orang tuanya Bukan si Vina Kayaknya Kalo kaya gini Aku nggak bakalan betah deh Kerja di kantor ini Ya kalo Rekan kerja aku Kayak si Vina Yang ada aku Tiap hari Ditindas sama dia Tapi kalo aku Nggak ngelamar kerja disini Aku harus cari Kerja di mana lagi coba Airnya sampai juga deh Walaupun kaki hampir gempor Eh Mau kemana? Mau masuk ke dalam Hati-hati dong Masuk eh Pengendara motor itu yang harus duluan Kalo pejalan kaki belakangan Pangan sih kamu rom rom Dari semenjak sekolah Sampai sekarang Nggak berubah-ubah Jatuh tuh motor Biarin motor-motor aku Jatuh Beli lagi Kayak yang banyak duitnya aja Kamu rom Loh Dari zaman SMA Sampai zaman sekarang Yang jelas kamu itu tau Kalo orang Laki-laki yang paling tajir itu siapa Kamu itu yang cuman Nggak berubah-berubah Ambilan kamu mulai dari SMA Itu seperti ini aja Dan sekarang kamu masih Tetap seperti ini aja Rom Dunia ini berputar Kehidupan juga berputar Memang diri kamu dulu itu berada di atas Waktu semenjak SMA Tapi Yang kaya itu adalah orang tua kamu Bukan diri kamu Buktinya aja kamu masih bawa surat lamaran seperti itu Buktinya kamu masih kekurangan uang Eh kekurangan uang Aku itu kemarin lagi habis dipecat ya Bukan dipecat Aku mengundurkan diri lah Karena gajinya disana cuman 40 juta Tiap bulan aku nggak mau kan Jadi aku Mau melamar pekerjaan di kantor ini Eh Fer Ngomong-ngomong dulu kamu kurus ya Sekarang kenapa nih perut kayak gentong Kamu makan batu Apa kerikil Apa pasir Itu tandanya aku bahagia Bahagia Daripada Dulu gigi kamu itu rapat Kenapa sekarang terbelah dua Biasa Kan sekarang saya pembalap Oh pembalap Oh jadi kamu sering makan aspal gitu Sampai gigi kamu itu terbelah dua Kalau cuman makan aspal itu tiap hari makananku Empat sehat Lima sempurna Aspal itu Berarti kerja di kantoran seperti ini Itu nggak cocok Nggak usah ngelamar disini Ngelamar aja ke aspal Eh meskipun saya ini pembalap Ijasa saya itu S1 Kamu jangan ngeremehkan seorang pembalap Aku itu orang berada Dan aku itu dikuliahkan sama orang tua aku Sampai ke luar negeri Siapa? Diri kamu? Iyalah Memangnya siapa lagi Kalau bukan Romi Cahyadela Vega Tapi aku nggak percaya deh Kalau kamu kuliah sampai ke luar negeri Soalnya Dari etude kamu itu nggak punya sama sekali Nah ngaku-ngaku sekolah di luar negeri lagi Eh Etitude itu menurut aku nggak penting Yang terpenting itu Kuliah sampai tinggi Dan kita bakalan mendapatkan pekerjaan yang nyaman Kamu harus tahu Percuma Rom Kuliah tinggi sampai ke langit bu Tapi Norma dan aturan dan etitude kamu tinggal aku Kamu nggak ada Loh Kalau tinggal aku itu Itu beda Dibedakan Ya Kalau sama kamu Aku netral Kalau sama bos Aku santun Ya kali aku mau santun sama orang miskin seperti kamu Jadi kamu itu seperti penjilat gitu Penjilat apa? Ya penjilat bos Emang bos itu harusnya dimanfaatkan Dia nantinya bakalan seneng kepada kita Makanya punya otak itu harus dipakai Jangan cuma dijadikan panjangan di dalam kepala kamu itu Dengar kamu? Terserah kamu Rom Eh Fer Kamu itu kapan mau maju Fer? Kalau otak kamu itu Cuma gitu-gitu doang Ya Kita itu harus maju Maju Pantang mundur Bersatu Kita teguh Bercerai Kita runtuh Tuh Ada pepatah yang mengucapkan Dengar kamu kan? Ya terserah kamu lah Rom Tapi aku gak pernah denger tuh Pepatah ngomong seperti itu Loh Eh Kamu lihat Kamu lihat Kamu itu gak Kepingin ya Mempunyai motor bagus seperti ini Ini motor support Fer Keluaran terbaru Fer Gak ada yang lebih baru daripada motor saya ini Jadinya Kamu dari melihat motor aku ini Kamu itu harus terbuka pikirannya Bahwasannya Aku pengen banget sukses Seperti kayak Romi Temen aku Seharusnya kamu kayak gitu Jangan menurunkan Sifat Ayah kamu itu Yang dulunya seorang pemulung Ter Jangan bawa orang tuaku Kalau kamu benci sama aku Hina aku Tidak usah bawa-bawa orang tuaku Ngerti kamu? Keluarga kamu itu memang pantesnya dihina Fer Karena Seharusnya orang tua itu menurunkan sebuah harta Bukan sebuah kemiskinan seperti kamu Kamu denger baik-baik ya Kotoran Itulah barang yang sangat menjijikan Yang tidak pernah disentuh oleh manusia Mungkin kamu anggap aku itu kotoran Tapi kotoran Tidak akan pernah dihina atau diinjak sekalipun Tapi aku Akan melempar kotoran itu kepada wajahmu Bahaya kamu itu Fer Kamu itu tidak mencontohkan seorang teman yang baik Aku jamin Diri kamu akan memakan kotoran itu seperti mulut kamu dan kata-katamu yang rusak Sebalik ya Fer Aku bakalan melempar kotoran ke muka kamu Kalau perlu sampai semua badan kamu aku lumurin kotoran Kita lihat nanti Udahlah Siapa yang akan tertawa pada akhirnya Percuma ngomong sama orang miskin yang gak mau diajak sukses Buka pikiran kamu itu Karena kalau pikiran kamu terus seperti itu Kamu bakalan miskin seterusnya Seperti bapak kamu Keren kan Ketemu teman lama Biasanya saling sapa Biasanya saling tanya kabar baik Eh Kelakuannya tetap gak berubah-berubah Tetap saja seperti dulu Aku kasih pelajaran dia Biar dia tahu rasa Di atas langit masih ada langit Ini pak Surat lamaran saya pak Pak Anto sudah mewanti-wanti kepada saya Bahwasannya Pak Anto itu nyuruh memberikan surat lamaran ini Kepada yang namanya Bapak Adi Minta tolong ya pak Yang sopan Kembalikan Pegang Sebentar Ini Saya adalah HRD disini Jadi serahkan Surat lamaran kalian Ini pak punya saya Pak Saya sudah jelas-jelas orang yang pertama datang Ini pak lamaran saya pak Ditandain pak Ditulis Ditulis kalau perlu Saya sebutkan ya nama saya CPI ditandain pak Saya mengerti pak Pak Tapi saya itu Merasa bahwasannya Saya itu Adalah orang yang paling cerdas disini pak Coba aja lihat berkas saya pak Di dalam berkas itu Tertera bahwasannya Saya adalah lulusan sarjana pak Kamu yakin kamu orang paling cerdas Di antara mereka? Saya yakin pak Karena Saya itu adalah orang yang paling tercerdas disini Coba aja Lihat aja di dalam berkas ini pak Oh iya? Saya itu adalah lulusan S1 pak Sebelum kamu ngomong cerdas kayak gitu Emang cuma kamu yang lulusan S1 Kita itu juga lulusan S1 Aku pribadi juga lulusan S1 Eh Tapi saya ini adalah lulusan universitas ternama pak Di Kolombia pak Kamu merasa pintar Jika kalian merasa pintar Tolong jaga tata kerama kalian Saya disini adalah HRD Baik pak Kalau ada tingkat laku saya yang gak enak ya Mungkin sama pak Siapa ini pak HRD? Pak Adi Pak Adi Saya minta maaf Iya kalau kita ini memang pelamar pak Tapi pak Adi tuh bisa melihat kan Gimana yang pintar dan gimana yang pura-pura Sudah Jangan berdebat Kalau kalian tetap berdebat Kalian tidak akan masuk ke ruangan bos Iya pak Jadi kalian harus mengikuti saya Baik pak Siapa pak Permisi pak Masuk Iya pak Saya disini untuk mengantarkan pelamar kerja pak Ini pak Permisi ya pak Adi Berdiri Saya lihat berkas mereka Baik pak Yang jelas berkas saya itu sudah diterima pak Iya pak apalagi saya loh pak Ini kok dilihat-dilihat Meskipun yang satunya ada pelamar Eh Eh Jaga omongan kalian Karang sopan disini Eh iya pak maaf pak Kita seperti orang mas Sebenernya kamu siapa sih Sebenernya kamu siapa sih Kamu ingin tahu siapa saya Hmm Iya lah kan kita kawan Sekarang kamu bertemu dengan siapa Temen aku Disini kantor Apalagi ruangan ini adalah ruangan direktur utama Jadi kamu menghormati saya Seharusnya kamu panggil saya bapak Iya pak Iya pak kalau seperti ini ceritanya pak Nanti semisal kita bertemu lagi di luar kantor ataupun dimanapun Saya tuh bakalan kasih Bapak minta apapun Itu masalah yang tadi itu dibengkirkan dulu pak Dan saya pak Gak bakalan ngebrat bapak lagi pak Kamu gak ngebrat mas Karena saya kan sudah tahu pak Bahasanya temen saya yang sudah menjadi bos ini Ternyata adalah seorang direktur disini pak Iya Jadi kamu sudah mulai ya Melancarkan aksimu untuk menjilat bos Enggak kok Kalau mau ya jilat sepatu saya Sampai bersih Eh pak Tapi ngomong-ngomong bapak Kenapa tadi gak ngomong saya pak Kepada saya maksudnya pak Bahasanya bapak itu ada lampu disini pak Ngapain Kan omongan kita itu bisa lancar pak Apalagi kan kita sudah kawan nama pak Ngapain saya harus ngomong sama kamu Hmm Apa perlu Jabatan itu di umbar-umbar Apa perlu Jabatan itu harus diumumin Kelayang umum Enggak kan Seharusnya kamu itu menghargai Menghargai orang Baru kamu akan dihargai oleh orang lain Jika kamu tidak tahu cara menghargai orang lain Maka diri kamu sendiri Tidak bakal dihargai oleh orang lain Tapi pak Tadi itu sebenarnya memang salah bapak pak Tidak bisa dipungkiri pak Bapak itu langsung main nyelonong aja pak Iya pak Bapak itu tahu bahwasannya saya itu mau masuk gerbang pak Hampir ketabrak pak Iya pak Kalau masalah itu Kalau masalah yang saya pak Saya kan gak tahu Kalau bapak itu bakalan jadi atasan saya Kalau saya tahu pak Saya itu bakal menolong pak Lagi mula kan Bapak ini gak bilang Kalau lagi kelaparan Cuma ngelernya itu dengan salah Jadi cara pandangnya saya ke bapak itu Juga salah pak Saya ingin mempunyai seorang karyawan Dengan tingkah laku yang baik Etitude yang baik Ada di saya semua pak Saya baik Etitude saya baik Kamu memang benar Lulusan sarjana satu Tapi perilaku kamu tidak mencerminkan Sebagai seorang orang berpendidikan Dan kamu juga Kamu juga Sarjana satu Tapi sikap kamu Selalu merendahkan orang lain Yang tidak kamu kenal Dan Kamu tidak menghargai makanan Yang udah kamu makan Kamu mencari uang untuk makan kan Tapi kamu Tidak menghargai makanan itu Dan kamu buang Dan kamu injek-injek makanan itu Pak Kamu lupa bersyukur Karena kamu Sampai sekarang masih hidup Karena makan Maka dari itu Saya kembalikan lamaran kalian Silahkan pergi dari sini Ya sudah Kamu tidak mau berpendidikan Meskipun saya itu tidak melamar Dan tidak diterima di kantor ini Saya itu masih bisa Bekerja di kantor lain Panggil keamanan Usir orang ini Gak usah Saya mau pergi sendiri Ya gila Ya gila ya Sampai saya Ya sudah Pak Saya kemisi dulu Permisi ya Pak Adi Ya Kamu tidak usah kepadanya Silahkan duduk Pak Saya juga minta maaf Pak Soalnya tadi Saya tidak sempat Tolongin Bapak Tidak masalah Seharusnya saya yang harus Berterima kasih terhadap kamu Karena diri kamu Sudah memberikan roti terhadap saya Waktu itu Saya memang benar-benar Keroncongan Kelaparan Karena saya jalan kaki Cukup jauh Dari rumah sampai ke kantor Jadi Terima kasih atas rotinya Kalau tanpa roti itu Mungkin saya tidak akan Sampai ke kantor ini Oh iya Kalau gak salah Nama kamu Ega Putri Pranatasari ya Iya betul Pak Nama saya Ya walaupun kamu Lulusan SMA Tapi Di CV kamu Kamu masih Menjalankan kuliah Semester 5 Iya betul Pak Baik Kalau gitu Saya ingin bertanya terhadap kamu Kenapa kamu ingin masuk Kedalam kantor ini Dan bergabung dengan kami Alasan saya Untuk bergabung di sini Karena perusahaan ini Ya memiliki profil Yang sangat luar biasa Pak Jadi saya ingin bekerja Di perusahaan yang sudah Sangat Terkenal di kota ini Pak Sehingga ya Mungkin nanti skill saya Bisa bertambah Saya suka dengan jawaban kamu Kamu mau gaji berapa Di atas UFR juga tidak masalah Pak Karena saya sadar Kalau pengalaman saya Masih belum cukup Bagus Selamat Kamu diterima untuk bergabung di perusahaan ini Terima kasih banyak Pak Saya janji Saya akan belajar Terus menerus Untuk menambah skill saya Dan akan memuntungkan Untuk perusahaan Bapak Ya Jangan sekedar rompongan Tapi buktikan Dengan Kemampuan kamu Antarkan dia ke posisinya Baik Pak Sekali lagi Terima kasih banyak Pak Ya Sama-sama Selamat bekerja Dan Kerja sama dengan baik Baik Pak Permisi Bapak Silahkan Hei Dinda Masihkah di sana Kau endapkan rindumu Hanya untukku Pastikan semua Tetap terjaga